Assalamualaikum, hai guest, bertemu lagi bersama Duel Gadgets. Tekno Mobile Indonesia baru kemarin meluncurkan smartphone terbarunya ke Indonesia, yakni Tekno Spark 7, yang berhasil menyabet gelar HP berfitur NFC termurah di Indonesia. Bagaimana tidak, hanya 1,3 jutaan, tapi HP tersebut sudah memiliki fitur NFC, yang biasanya hanya dimiliki oleh HP 3 jutaan ke atas. Tapi Tekno kembali mendaftarkan HP baru lagi untuk datang ke Indonesia, dan sudah terdapat di TKDN dengan nomer seri Tekno LE7, HP ini lolos sertifikasi pada tanggal 7 Juni. Tekno resmi meluncurkan smartphone barunya yang dinamakan Tekno POVA 2 dengan fitur unggulan chipset gaming, layar besar, dan baterai besar pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021 secara global, dan akan masuk ke Indonesia pada tanggal 9 September. HP ini digadang-gadang akan menjadi HP dengan baterai 7000 mAh yang termurah, dan Tekno POVA 2 juga digembar-gemborkan sebagai smartphone yang sempurna untuk memainkan game MOBA yang paling laris saat ini, yaitu Mobile Legends. Sebelum kita bahas spesifikasi lengkapnya, aku ucapin terima kasih terlebih dahulu untuk kalian yang sudah mau klik video ini, semoga sehat dan bahagia selalu. Dan berikut adalah spesifikasi Tekno POVA 2. Tekno POVA 2 HP ini memiliki desain bagian depan dengan layar punch hole display yang diletakkan di bagian tengah atas, sedangkan bagian belakangnya, memiliki modul kamera berbentuk persegi panjang di sudut kiri atas, dengan 4 buah kamera, lengkap dengan lampu flash. Untuk tampilannya sendiri, bagian belakangnya ini seakan-akan dibagi dua oleh garis vertikal di bagian tengahnya, dan terdapat tulisan Tekno POVA di bagian sudut kiri bawah. HP ini memiliki tiga varian warna, ada polar silver, power blue, dan dazzle black. Dan untuk layarnya ini besar, berukuran 6,9 inci dengan panel IPS LCD, serta resolusinya sudah Full HD+. Selain itu tidak ada yang menarik lagi dari layarnya ini. Meski begitu, performanya ini lumayan kenceng untuk sekelas HP 2 jutaan, yaitu menggunakan chipset Mediatek Helio G85 fabrikasi 12nm, yang dipadukan dengan kartu grafis Mali G52MC2, serta opsi konfigurasi RAM 4x64GB, dan 6x128GB, yang masih dapat diperluas lagi menggunakan microSD karena slot SIM-nya ini triple slot. Dengan perpaduan ini, HP ini mendapatkan skor Antutu versi 8 sebesar 200 ribu. Sementara itu, untuk sistem operasinya menggunakan Android 11 dengan tampilan antarmuka HiOS 7.6. Lalu berpindah ke sektor fotografinya, HP ini mengusung 4 setup kamera dengan kamera utama 48MP, kamera Portrait 2MP, kamera 2MP makro, dan QVGI AI Lens. Perekaman videonya ini support hingga resolusi 2K 30fps. Sementara untuk kamera depannya, menggunakan kamera 8MP saja. Dan untuk baterainya ini merupakan nilai jual utama HP ini, yakni berkapasitas 7000 mAh, kapasitas baterai terbesar dengan harga 2 jutaan, setidaknya hingga saat ini video dibuat. Untuk menemukan kapasitas baterai yang sama, Anda dapat menemuinya pada HP kelas harga 5 jutaan, yakni ada Samsung Galaxy M51 dan M62, yang juga sudah mimin buatkan video perbandingannya. Jadi apabila kalian belum nonton videonya, linknya sudah mimin siapkan di kolom deskripsi. Oke balik lagi ke masalah baterai, selain baterai yang besar, untuk ngisi dayanya, HP ini dibekali pengisian cepat 18W. Lalu untuk fitur, terutama konektivitasnya, karena di Indonesia sedang ramai dibicarakannya HP 5G, harus aku kasih tahu bahwa HP ini masih 4G. Meski begitu, HP ini sudah menggunakan port USB Tab C, serta adanya NFC yang membuat HP ini cukup kekinian untuk digunakan. Dan untuk letak sidik jarinya ini ada di samping bodi, menyatu dengan tombol power. Untuk harganya, akan dijual mulai dari 2,3 jutaan saja. Cukup murah mengingat spesifikasi yang diberikan, terutama baterainya yang sangat besar. Gimana nih, apakah kalian tertarik dengan Tekno POVA 2? Atau masih ragu karena brand ini masih baru Indonesia? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Sekian informasi yang dapat Duel Gadget sampaikan, jangan lupa like serta subreknya. Dan, terima kasih.